Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Hari ini aku mau berbagi ke kalian Ini adalah kegiatan sehari-hari aku Dan ini dimulanya dari siang ya Dimulai dari siang, oke Aku ngangkat jemuran dulu Habis itu aku lanjut ya Ngelipatin baju Soalnya Baju lumayan banyak Oke guys Lanjut lagi ya Sekarang aku mau Mulai nyapu-nyapu dulu Beres-beres dulu Ya Kalau nyapu itu harus bersih ya Dari Apa Dari yang kelihatan sampai yang gak kelihatan Di kolong-kolong juga harus bersih ya guys Habis nyapu aku langsung lanjut ngepel Biar bersih Dan ini juga ngepelnya Kalau misalkan di Taiwan itu Gak mesti setiap hari ya guys Aku kadang dua hari sekali Atau tiga hari sekali Karena aku tinggalnya cuma berdua sama nenek Jadi lantai itu gak terlalu kotor Oke guys Habis ngepel Aku mau lanjut masak dulu Tadi aku udah Oseng bawang ya Tawang putih sama bawang merah Terus Aku Masak Sayur kubis Soalnya Menenek suka Suka banget Makan sayur kubis Ini sayur kubisnya Aku Campur sama wortel ya Biar kelihatannya bagus Ada merah-merahnya gitu Oke guys Ini masakan aku udah matang Aku sih gak Gak masak banyak ya Cuman Beberapa sayur aja Soalnya kan cuman berdua Jadi gak habis Dan ini juga Kadang Misalkan Siang makan Sama malam Jadi Masak sekali untuk dua Oke guys Ini menu makan malam aku ya Sebenernya ini tuh ada Daging babi juga Ada Telur Tapi gak kasiut Maaf ya Ini adalah babi Nenek Makan guys Ayo semuanya makan malam Panas Selamat makan Oke guys Dan aku lanjut Nuci piring Tadi Piringnya udah aku sabun ya Sekarang Dibilas Biar mempersingkat waktu Karena perut sudah kenyang Jadi aku lanjut Mau Mau sirap wc Ya Begitulah Semua Semua para BMI Di Taiwan Pasti merasakannya Semuanya Pasti merasakan Mau sirap wc Dan inilah pekerjaan kami Ini bukan pekerjaan yang Benar Kami bekerja disini Untuk mencukupi kebutuhan Keluarga di rumah Kami tidak malu Bekerja sebagai TKW Meskipun di luar sana Banyak orang yang menghina kami Mencacimaki kami Dan mereka anggap Pekerjaan TKW ini Adalah pekerjaan yang hina Dan Saya tunjukkan ke kalian ya Kalau pekerjaan kita itu halal Dan kalian itu gak tau Gimana Capeknya Bekerja sebagai Seorang TKW Oke Habis semua sirap wc Aku lanjut Nyuci lantai Menyikat lantai Supaya tidak berlumut Biar nenek Kalau ke kamar mandi Tidak terpleset ya Tidak licin Dan aku tuh Setiap hari tuh Harus nyuci Lantai Supaya bersih Dan gak bau Aku istirahat dulu ya guys Soalnya capek Dan aku nyempatin buat Chatting sama Keluarga di rumah Dan temen Capek guys Dan ini adalah tempat Favorit aku Kalau buat istirahat Di sebelah kulkas Pasti kalian juga punya Punya tempat Favorit ya Buat istirahat Dan ini beneran Aku tidur Capek banget Dan pekerjaan aku Belum selesai Aku bangun Terus langsung Nyiapin sampah Buat nanti malam Dibuang Soalnya Ini hari Senin malam selesai Karena di Taipei Itu harus Pake plastik Warna pink Kalau di daerah Taoyen Atau kebawah itu Setau aku sih Gak perlu Pake Plastik Sampah Ya guys Semuanya Buat nanti Kita pulang We Biasanya Kalau habis Buat nanti aku selalu nonton gue beli makanan kalau ingin langsung karena itu lusup banget dan ini aku beli empe-empe ya guys ini empe-empe dari toko indo kata nenek ini pedes ini enak banget oke guys habis ngemil aku lanjut buat mijitin nenek dan ini aku ngasih obat salep supaya kakinya nenek gak sakit dioles-oles dulu ya guys maaf ya nek soalnya kita berdoa itu udah lama banget tidak keluar dan nenek itu gak jalan paling di dalam rumah itu jalannya gak seberapa ya guys biasanya aku kalau tidak ada wabah corona ini aku selalu bawa nenek ke taman dan nenek itu olahraga biar kakinya tidak kaku oke guys ini aku bawa nenek ke kamar mandi soalnya kita berdua mau tidur soalnya kita berdua mau tidur dan nenek harus pipis dulu sama sikat kiki dan kita semetin becana-becana dulu ya guys dan sehok apapun yang diolah dan sehok yang diolah atau tidak buah ya Hai saya Hai santai telah pola Iye imbo lah Iye imbo lah misi palang Hade imbo Tiang kong Tiap Oke waktunya Nenek istirahat Aku jaga Nenek udah beberapa tahun Dan aku menganggap Nenek Bukan sebagai pasien aku Tapi aku menganggap Nenek itu Sebagai orang tua Dan aku menjaga dia itu Ingat orangtuaku sendiri di rumah Sehat-sehat selalu Nek Panjang umur Wahai Nenek Selamat hari Kartini 21 April 2020 Jangan pernah menyerah Jika kamu ingin terus mencoba Jangan biarkan penyesalan datang Karena selangkah lagi Kamu akan menang Bemi Taiwan Cia yoo Jangan biarkan penyesalan Skywalker Nenek ismus Menjulik Shiit Imbuka